Relokasi kan Rerong Karabosi masih menjadi tema kita malam hari ini Pemirsa. Saya langsung ke Bapak Muhammad Said. Pak, ini pendataannya seperti apa? Pendataan seperti apa kira-kira yang sebenarnya diinginkan setelah dilakukan relokasi? Salah satu setelah relokasi, kami sebagai pengalola mengharapkan menata sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama, karena khususnya yang kita bahas pada malam ini dari Dewan Terhormat dengan Bapak dari salah satu perguruan mudah-mudahan setelah relokasi kami akan menata sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Salah satunya kan setelah relokasi itu memang insya Allah akan tertata dengan... Sudah ada konsep, Pak Pak? Ada, sudah ada konsep. Ada gambar. Gambarannya kira-kira seperti apa? Ada gambarannya mengharap tetap, dia yang di depan itu, Pak. Kita tetap di depan ada, tapi dia mundur. Tadinya kan sekarang, kalau yang sekarang ini dari bibir jalan itu kan kecil sekali, satu meter. Terlalu dekat. Jadi orang mau dudukkan serba pasang. Jadi insya Allah, mudah-mudahan apa yang menjadi pembahasan ini malam, kami akan sampaikan pimpinan bahwa konsepnya seperti itu. Saya kira itu yang kita harapkan. Supaya pengunju juga melihat, oh iya, ternyata kandarong sudah enak. Itu salah satu. Nah selain ditata, apakah akan ada nantinya sarana dan prasarana tambahan yang akan dihadirkan oleh Pemkot sendiri? Peran dan prasarana itu akan ada. Seperti tambahan kursi. Karena itu kan setelah relokasi, kan belum di Tenggap Pak. Ya memang harapan pemerintah itu di Tenggap itu harus kosong nanti. Seperti itu. Nah, kalau Al Hidayat sendiri melihat relokasi, penataan setelah relokasi ini, baiknya seperti apa? Saya belum bisa mengatakan baik atau tidaknya, karena kita belum melihat secara konkret, secara jelas, secara sistematis gambaran relokasinya ini. Kemudian, terkait dengan adanya beberapa yang tidak ada relokasi, masih tetap dia menjual di sana. Harapan saya juga kepada pemerintah kota Makassar juga tetap mengevaluasi makanan-makanannya yang ada di sana. Apakah bentul itu sehat? Apakah itu betul-betul bersih? Apakah itu dilakukan oleh pemerintah kota Makassar? Itu menjadi suatu pertanyaan. Kemudian yang kedua, pertanyaannya tadi, apakah relokasi ini baik? Ya mungkin saja baik, insya Allah mungkin baik. Tetapi harapan saya sebelum ada relokasi, tadi Bapak pakar dan disampaikan tadi bahwa perlunya kajian yang jelas. Kajian yang secara mendalam, perencanaan yang sangat baik, di mana tempatnya, temanya, makanan-makanan apa yang dijual di sana, terus sosialisasinya juga kepada masyarakat. Karena saya dan beberapa teman-teman juga kurang paham apa-apa yang dijual di sana, apakah makanan kah, pakaian kah, dan lain sebagainya. Apalagi kita lihat sekarang ini, masuklah suatu peradaban baru yaitu revolusi industri 4.0, di mana masyarakat sekarang ini cukup untuk membeli makanan melalui teknologi. Nah ini menjadi suatu tantangan lagi bagi UKM. Menjadi suatu tantangan lagi bagaimana dia juga, mereka bisa betul-betul menyata. Walaupun mereka juga ingin merelokasikan, tetapi harapan saya juga bisa memakai itu, menjual secara digital makanannya. Sehingga apabila direlokasikan, pendapatan itu jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Itu juga tujuannya sebenarnya. Jangan sampai dipindahkan, sementara pendapatannya lebih minim daripada sebelumnya. Itu menjadi PR bagi dinas terkait. Yang harapan saya adalah bagaimana, menurut saya sebenarnya, relokasi ini baik. Tapi kalau setengah-setengah, ya ini bukan namanya relokasi. Ini cuma pemindahan setengah saja. Yang namanya relokasi kan semuanya dibersihkan. Kemudian ditata baru untuk menjadi karepos ini di tempat kandrerong ini mau dijadikan apa. Tapi ini jadi setengah. Kenapa tidak kemudian semuanya saja? Baru carikan tempat-tempat yang strategis. Seperti tadi yang disampaikan, kalau makanan itu, disitunya tempatnya baunya busuk, dan lain-lain sebagainya. Ini menjadi satu kajian. Makanya sebelum dipindahkan, pemerintah Kota Makassar juga mendengarkan seluruh aspirasi dari masyarakat. Makar, dan lain-lain sebagainya. Dari Pak Anto di Makassar. Halo, selamat pagi Pak Anto. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silahkan Pak. Sangat menarik mungkin pembicaraan hari ini. Pada hari ini, saya orang dengan teman-teman pertama yang dulu bukan memprosep, tapi memberikan maksudan bahwa, lokatinya saja dulu itu kan sudah tidak pas untuk tempat itu. Karena beban tempat itu sudah banyak. Tempat olahraga, tempat perkantoran, apa semua. Lalu di tata kota pasti sudah berat sekali di beban ini. Ditambah lagi, bufak kolonel. Nah, ini yang perlu dipikirkan dulu dulu. Bapak Pak Dhani Pemanto. Yang saya lucu malam ini, Bapak dari Dineser Taip, pada saat ini dikonserit oleh Pak Dhani, beliau ini semua semangat. Ini sudah benar, ini sudah bagus, ini sudah cocok, kita pindahkan semua, tekan terong. Nah, sekali berganti ke, Pak Dhani berganti ke, bahan baru lagi, mereka langsung tidak tutup, harus dilakukan kembali, harus ketinggian kembali. Padahal harus konsisten ini, tidak terpercayai, sudah bagus. Jangan lagi, tidak bagus, karena bukan lagi Pak Dhani yang menaikkan data. Iya. Jadi, saya terpakat dengan yang terhormat tadi, yang saya lakukan, bahwa makanannya, ini kan yang dikaitkan di sana sebenarnya. Ini kan yang terbuka itu, tempat. Mohonnya menarik itu, yang dijadikan di situ. Apa yang menarik? Bisa tidak melalui gojek, melalui apa, kita pesan. Yang ada di situ, mako, kopi, kerupuk, apa, semua kue-kue yang tidak. Ini harus dipikir juga. Jadi, saya cuma heran malam ini, kalau Bapak yang di Indonesia Sertai ini, rame-rame, angkat mobil, oh iya, sudah tidak menarik ini. Mau ditata ulang, satu satu meter dari jalan. Lalu Bapak yang bangga-bangga, dengan program ini. Dan satu lagi, Pak Anggota yang saya hormati, mohon maaf, mungkin di situ tidak ada pakaian, karena namanya kan kuliner, tagek, yaitu makanan. Saya cuma itu sesatakan sekali, karena saya dan teman-teman yang pertama, memberikan tanggapan, karena itu tidak kocok. Di posisi kata-kota, itu sudah tidak kocok. itu bukuan pemberas di situ di sini. Sudah ada pertanku, orang-orang pengelola, dan tambah lagi itu. Jadi, terima kasih banyak, untuk kota diri yang hormat, dan bapak tadi yang baju putih, terima kasih banyak, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Pak Anto. Terima kasih banyak. Iya. Mau langsung ditanggapi, Pak, silahkan. Iya, terima kasih banyak, Pak Sopay. Pak Anto. Terkait masalah kanderong ini, memang konsepnya sekiranya sudah bagus, cuma, sebagian, pedagang-pedagang di lokasi itu kan, rata-rata dari, pinggiran-pinggiran, yaitu jual gade-gade. Harapan pemerintah kota itu, di lokasi itu, supaya bisa betul-betul, kanderong ini, bisa dijadikan kuliner. Tapi, kenyataannya, yang masuk itu memang, gade-gade. Jadi, kami juga sebagai penanggung jawab, atas nama Dinas Koperasi itu, sudah menerapkan ke bawah, ke pedagang-pedagang, minta tolong, kalau memang kanderong mau dijadikan kuliner, kita rubah, konsep. Kita rubah konsep, yaitu konsep, makanan atau kuliner. Tetapi, kenyatannya, yang kita relokasi itu, tunggu-tunggu, tidak ada modal. Alasan daripada, pedagang yang kita relokasi itu, memerubah, konsep, itu, alasannya, modal. Jadi, kami juga, tidak langsung menjawab, tetapi, kami juga, sudah berusaha, lewat, perbankan, sebenarnya, sudah ada, dari pihak perbankan, yaitu BNI, sudah membantu. Cuma, dari pihak perbankan itu kan, punya aturan-aturan. Data-data itu, kami sudah kumpul, dari pedagang-pedagang, supaya bisa dibantu, pedagang kita, yang ada di kanderong. tetapi, setelah, masukkan data, perifikasi, minta maaf, dari BNI sendiri, mengatakan, tidak bisa keseluruhan. Hanya, waktu itu, saya tidak salah, itu hanya sembilan. Sembilan yang bisa, mendapatkan bantuan. Nah, itu. Jadi, untuk, sesuai pertanyaan Bapak itu, ya, saya kira, tidak salah. dan kami juga jawab, sebagai, penanggung jawab, penanggung jawab, kanderong ini, seperti itulah, konsep panonnya. Pak, Nur Syam sendiri melihat, apakah memang, apa yang terjadi, di kanderong ini, karena kurang matangnya, kajian konsep, dari pemerintahan sebelumnya? Saya semuanya mengatakan, Pak Panon, tidak jelas konsepnya seperti apa. Tidak jelas konsepnya, Pak ya? Pak Panon, karena itu saja dikatakan pusat, pusat kuliner. Artinya kan, semua makanan di situ ada. Sementara kita tahu bahwa, lokasi ruang yang ditempati, itu adalah ruang publik. Boleh dikatakan lagi, bahwa itu adalah pedestrian, di mana orang berjalan kaki di sana. Kemudian, di situ juga disandungkan dengan, atau dia berada pada lokasi, yang namanya lapangan Karebosi, yang memiliki nilai historis, merupakan, berusaha dari, kota Makassar. Nah, dengan adanya ini, maka tentu ini akan menjadi, sesuatu, apa ya, terhadap masyarakat, yang tadinya, berkeinginan untuk olahraga, menjadi sesuatu yang tergabung, kemudian kedua, dengan adanya ini, maka tentu kan lahir, maka juga berpikir, yang tadinya kan tidak ada, parkir bayar di sana. Sekarang kan sudah ada. Nah, ini kan yang semua yang berpunculan. Nah, sementara kita tahu di sana, itu kan memang ruang publik, namanya ruang publik, semua masyarakat, di sana, ya tentunya juga, dengan menggunakan kendaraan. Nah, kalau saya melihat daripada ini, yang tepatnya berangkali, temanya daripada, apa yang kita bicara kepada malam ini, adalah melakukan penataan. Jadi, karena kalau dikatakan relokasi, mungkin tidak tepat, tetapi penataan, karena melakukan suatu pengurangan, setelah itu baru digeser ke sana kemarin, sehingga di tata sedemikian rupa. Nah, sesuai ini nantinya, yang mau dipikirkan, dan akan dilakukan, kira-kira konsepnya seperti apa, supaya semua aktivitas yang ada di situ, terutama menyakut mengenai masyarakat, publik, ruang publik, itu bisa kesana dengan baik. Baik. Kita tahan dulu, Pak. Ini kita akan jeda, dan kita akan kembali pemirsa. Tetaplah bersama kami di Obrolan Karabosi.